Pada pukul 10 pagi besok di hari kebangkitan nasional, ayo kita bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana lebarannya? Ya, terima kasih karena saudara-saudara telah bersedia menahan diri tidak mudik dan merayakan lebaran dengan sangat terbatas. Saya tahu rindu itu berat, silaturahmi itu mahal, tapi saya kira semua setuju bahwa kesehatan itu jauh lebih berharga. Teman-teman yang tidak mudik, saya kira adalah para patriot, berani mengorbankan ego pribadi demi kepentingan yang lebih luas. Panjangan semua adalah pahlawan, bukan saja pahlawan bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa dan negara. Dan keberanian itulah, tekad itulah yang hari ini kita butuhkan untuk membangkitkan lagi spirit kita bernegara. Bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang setahun lebih melanda. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita memompalagi spirit kenegaraan kita. Terutama karena besok adalah hari kebangkitan nasional. Kita tahu bagaimana para pendahulu kita, dengan gagah berani menyuarakan berdirinya sebuah negara ketika mayoritas orang di negeri ini belum tahu dan belum mengerti apa itu negara. Spirit nasionalisme dan kesatuan tekad itulah yang melahirkan sebuah national stat bernama Indonesia. Nah, perihal memupuk nasionalisme, kemarin saya membaca prakarsa menarik dari Gubernur Daerah Pemewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkupuwono ke-10. Beliau membuat surat edaran, mengajak seluruh warga Jogja untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya tepat pukul 10 pagi di hari kebangkitan nasional 20 Mei besok. Sri Sultan mengajak kita untuk merasakan perjalanan Indonesia lewat lagu kebangsaan kita. Terus terang, saya sangat diinspirasi dan mendukung 100 persen. Ini mungkin sesuatu yang sederhana dan seolah biasa-biasa saja. Mungkin kita sudah terbiasa menyanyikan Indonesia Raya seperti menyanyikan lagu-lagu lain. Tapi di momen ini, ayo kita hayati benar-benar setiap kata, setiap baris yang menggambarkan perjuangan, tekat, dan persatuan tanah air. Insya Allah, inisiasi Sri Sultan Hamengkupuwono tersebut juga akan kita lakukan di Jawa Tengah. Pada pukul 10 pagi besok di hari kebangkitan nasional, ayo kita bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan kita. Yang di perkantoran, di pasar, di rumah, maupun yang ada di sekolah, semuanya ikut bernyanyi. Tidak hanya di hari kebangkitan nasional, di hari-hari selanjutnya, setiap kita mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang, saya mengajak Anda sejenak menghentikan aktivitas. Dengan kesadaran tinggi, kita berdiri tegap untuk ikut bernyanyi sampai selesai. Dengan gerakan ini, saya berharap akan mempertebal spirit nasionalisme, memperkuat kesadaran setiap warga pada persatuan dan kesatuan bangsa. Menyadari betul apa arti pentingnya berbindeka tunggal ika dan saling menghormati perbedaan di antara kita. Semoga lagu ini akan menambah kewarasan kita dan kewarasan negara kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.